Ya, Ketua Umum Partai Perindoh Hari Tanu Sudipio menghadiri pelantikanan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. HT berharap di periode kedua kepemimpinan Jokowi, ekonomi Indonesia dapat maju lebih pesat lagi, sehingga Indonesia mampu menjadi negara yang disegani di dunia internasional. Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 setelah mengucapkan sumpah jabatannya dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Selain dihadiri oleh pejabat dari berbagai negara, Sidang Paripurna pelantikan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh politik dan pimpinan partai. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Perindoh Hari Tanu Sudipio. Dalam kesempatan ini, HT menyampaikan harapannya, supaya pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, ekonomi Indonesia dapat lebih baik lagi dan disegani di dunia internasional. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin atas pelantikannya siang hari ini. Dan tentunya ini akan memberikan angin baru dengan masa periode yang kedua, mudah-mudahan bisa membawa ekonomi kita jauh lebih baik lagi. Yang paling penting ekonomi, kalau ekonominya berkembang bagus, otomatis akan memperbagi yang lain, karena kita pasti punya dana cukup untuk membangun pendidikan, infrastruktur, kemudian terkait dengan militer, alat halus kita, dan semuanya pendidikan itu sangat penting, tapi itu kan perlu pendanaan besar. Jadi ekonomi adalah yang menurut saya yang paling penting untuk secepatnya dibuat lebih baik lagi. Pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin memiliki pekerjaan rumah ekstra di bidang ekonomi. Salah satunya mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8 persen dalam 5 tahun ke depan, untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Tim Liputan INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!